Intro Tak berhenti sampai Bahradae, 4 perwira polri dijebloskan ke sel Dengan bukti ini membuat sekuat lama tak bisa mengelak Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya jika para pemirsa menekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tak ketinggalan updatean terbaru dari channel kami Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke inti videonya 4 perwira polri telah dikurung selama 30 hari ke depan Terkait kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Litsio Sigit Prabowo Mengungkapkan dari 25 personel kepolisian Yang dinilai tidak profesional dalam olah TKP kasus Brigadir J 4 orang diantaranya dikurung atau diisolasi dengan dimasukkan ke dalam ruangan khusus selama 30 hari Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prastio menyebutkan keempat personal itu adalah 3 perwira berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 perwira dari Polda Metro Jaya Deddy mengatakan, keempat perwira itu berpangkat perwira pertama dan perwira menengah Seperti diumumkan Kapolri, ada 3 perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen yang terseret kasus tewasnya Brigadir J Deddy menambahkan, saat ini tim sus maupun inspektorat khusus tengah berproses Sesuai arahan Kapolri Jenderal Litsio Sigit Prabowo Ini kan masih berproses semuanya, nanti apabila sudah tim selesai Akan saya sampaikan kembali Ini menunjukkan keseriusan dan sikap tegas dari Pak Kapolri Pak Kapolri dari awal sudah menyampaikan tidak akan menutup-nutupi kasus ini Beliau akan membuka sejelas-jelasnya Tidak dijelaskan siapa identitas ketiga Brigjen tersebut Namun berdasarkan TR mutasi Kapolri Kamis Malam Setidaknya ada 2 Brigjen yang terkena rotasi Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan Yang sebelumnya di jabatan Karopaminal di Propampolri Dimutasi sebagai Patian Mapolri Brigjen Benny Ali Yang sebelumnya berjabat sebagai provos di Propampolri Dimutasi sebagai Patian Mapolri Setelah mendengar beberapa pernyataan tersebut Bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan nantikan update-an video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!